Hai Oke kembali di channel saya Jon Patmos Tarigan kali ini saya kembali kepada pembahasan soal CPNS dan P3K nah kali ini saya akan membahas soal Tio mengenai pola gambar ya nah jadi di ujian-ujian PNS sebelumnya nah dan beberapa tahun yang lewat itu soal tipola gambar ini selalu muncul ya dengan berbagai variasinya jadi kita juga harus memperbanyak dan juga semakin melatih diri kita untuk soal-soal pola gambar ini Oke langsung saja kita ke nomor satu ya soal pertama nah disini diminta manakah gambar yang berbeda nah jadi kalau dalam soal seperti ini nah itu selalu diminta rotasi dari gambar ini ya ya jadi kalau ini diputar ke atas ya ke atas sama diputar juga kesini sama yang C yang berbeda ya nah jadi kalau ini ke atas ya ke atas sama diputar juga kesini sama yang C yang D yang D juga tanda panahnya itu ke atas ini juga diputar sedikit ke kiri tanda panahnya ke atas nah dia tetap di tanda panahnya itu di atas sebelah kiri jadi ya yang berbeda itu adalah A ya yang A yang berbeda oke berikutnya berikutnya ini gambar yang cocok untuk melengkapi gambar berikut ya jadi ini guys ya kita harus memahami pola gambar kolom baris ya Nah di kolom yang yang ini yang di atas apa urutannya jadi kita perhatikan yang pertama gambar bidang datarnya itu yang di atas itu segi 6 segi 3 segi 4 jajaran genjang ini jajaran genjang segi 6 segi 4 ini berikutnya segi 6 jajaran genjang segi 4 nah jadi jawabannya itu langsung adalah yang segi 4 yang segi 4 antara D dan B ya yang lainnya tereliminasi berikutnya itu perlu kita perhatikan gambar bidang yang ada di dalam segi 4 ini kalau kita urut dari pertama yang baris pertama tanda panah ke kiri kanan kiri ke kanan jadi dia berlawanan yang ini yang di baris kedua juga seperti itu jadi ini tanda panahnya ke dalam yang ini juga yang pasti juga ke dalam jadi jawabannya adalah di oke berikutnya manakah gambar yang berbeda oke guys ini kalau ada diminta pola gambar yang berbeda ini kita harus cepat refleksi otak kita ini pemikiran kita ini untuk merotasi gambar itu jadi kalau yang A ini jadi kita fokus kepada yang A dulu nah jadi kalau ditegak luruskan nah posisinya seperti itu guys nah kotak persegi panjang yang hitam ini dia ke sebelah kiri lalu sudut-sudut tiganya nah harus kita perhatikan nah jadi kalau kita rotasi 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 jadi jawabannya yang benar adalah gambar yang berbeda itu adalah gambar B ya lanjut nah ini kita diminta pilihan pilihan yang tepat untuk melengkapi gambar di bawah ini adalah nah jadi yang diminta itu ada di atas itu ada 5 kotak dan di kotak keempat itu ada tanda tanya nah nah gambar mana yang cocok untuk melengkapi gambar baris ini ya kalau kita perhatikan pertama supaya cepat gambaran lingkaran yang besar ya lingkaran yang besar itu ada pola gambarnya putih hitam putih hitam putih hitam putih berarti kita cari gambar yang lingkaran yang besar yang hitam B dan D sudah pasti tereliminasi nah jadi jawabannya antara A C dan E lalu kita juga perhatikan gambar bidang datar yang melekat di bagian atas lingkaran sudah pasti semua ini yang di atas itu semuanya segitiga segitiga tapi segitiga dari antara gambar yang satu nomor yang kedua itu ada perputaran 45 derajat 45 derajat 45 derajat hmmm jadi ya jawaban kemungkinannya itu adalah C ya ya kenapa C jawaban yang paling benar itu adalah C ya jadi jawaban yang paling benar itu adalah C ya kenapa C karena gambar yang mendukung lagi adalah kotak yang menyertainya gambar persegi jadi disini di yang di atas itu persegi lingkaran segitiga persegi lingkaran oke eh lanjut nah pilihan yang tepat untuk melengkapi gambar di bawah ini ini juga hampir sama dengan yang tadi ya guys eh pertama kita perhatikan biar langsung cepat gambar persegi panjangnya yang ada melekat di segi lima yaitu putih 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 hitam putih putih yang ditanya putih putih berarti disini langsung saja gambar persegi panjang yang hitam putih ya hitam putih bukan putih hitam nah jadi jawabannya antara A dan C yang lainnya sudah pasti tereliminasi berikutnya di dalam segi lima itu ada gambar berupa gelas 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 gelasnya ini juga di rotasi juga ya se ya ini 90 derajat rotasinya ini perputarannya 90 derajat oke sudah pasti jawabannya adalah C berikutnya pilihan yang tepat untuk melengkapi gambar berikut adalah lagi-lagi melengkapi nah jadi ini yang perlu kita cermati ini ada gambar segi tiga persegi segi lima jadi seperti ini urutan gambar ya habis segi tiga segi empat segi lima lalu berikutnya pasti dia adalah segi enam nah jawabannya itu antara B, C, dan D nah tapi kita perlu harus perhatikan di dalam setiap bidang yang besar itu ada yang mengikutinya bidang yang sesuai nah jadi B ini tereliminasi karena dia perputarannya di dalam itu bidang yang di dalam tidak sesuai jadi antara C dan D lalu kita perhatikan garis garisnya yang ada di dalam bidang tersebut nah kalau menurut gambar yang di atas yang ada garis hitam itu nah garisnya itu tidak melewati bidang yang kedua yang kecil yang di dalam nah jadi jawaban yang benar adalah D oke nah pilihlah yang tepat berikutnya ini pilihlah yang tepat untuk melantikan angkapi gambar berikut ini ini langsung saja kita kalau ada begini kita harus perhatikan kolom dan baris nah kolom dan baris yang jadi ini adalah bentuk dari pencerminan ya bentuknya bentuk dari pencerminan seperti ini ini ya berupa pencerminan ya kalau gambar segitiganya seperti ini maka cerminnya juga seperti ini nah jadi kita harus perhatikan kolom dan baris ini kolom dan baris nah jadi kalau yang ditanya kalau gambar yang hitam ini dicerminkan adakah hasilnya seperti ini jadi kalau yang putih ini kepalanya di atas maka yang terjadi adalah ya jawabannya adalah A oke jawaban yang benar adalah A oke baik demikian dari saya jangan lupa di subscribe dan dibagikan selamat belajar semoga sukses terima kasih terima kasih